Jumlah pengiriman paket melalui jasa ekspedisi diperkirakan akan meningkat menjelang hari Raya Lebarat. Dalam kurun waktu dua minggu, jumlah paket yang dikirim mencapai hingga 2 juta per hari. Angka ini menurut Chief Marketing and Corporate Communication Officer PT. Sicepat Ekspres Indonesia, Wiwin Dewi Herawati, meningkat sebanyak 33 persen. Kondisi ini menurut Wiwin memunculkan kendala. Sebetulnya kendalanya adalah bagaimana kami mempersiapkan infrastruktur sebelumnya, di mana di 10 hari pertama kita memprediksikan itu selama satu bulan penuh adalah kenaikan 10 persen. Sehingga pada saat kami menerima paket, kami perlu melakukan percepatan bagaimana eksekusi di lapangan itu sendiri, mulai dari pika paket sampai dengan pengantaran sampai di tangan konsumen. Sementara Vice Presiden JNE, Eri Palgunadi mengatakan, hal seperti ini biasa terjadi menjelang Idul Fitri. Menjelang hari Raya, orang biasanya lebih banyak berbelanja. Selain momen seperti hari belanja nasional, saat-saat menjelang Idul Fitri berupakan waktu tersibuk bagi pihak ekspedisi. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, karena sektor logistik itu menjadi sektor prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah untuk tetap melakukan distribusi barang. Jadi saya pikir tidak ada perbedaan. Mungkin yang berbeda sekarang akan banyak yang mudik, jadi tentu kemacetan akan mulai terjadi lagi di jalur-jalur mudik. Tetapi tentu saja dari kami sudah ada antisipasinya, yang akan kita lakukan menjelang hari Raya nanti sih sebenarnya. Pihak ekspedisi juga telah bekerja sama dengan maskapai udara dengan melakukan pemesanan manifest kargo di awal untuk mengantisipasi banyaknya barang yang harus dikirimkan.